Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengakibkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Breaking News. Forum Medan bersatu sosialisasi dengan Forkopinda Medan. Medan, RiauBangkit.com. Dalam mengembangkan organisasi Forum Medan Bersatu melakukan sosialisasi ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan melayangkan surat audiensi ke berbagai instansi. Adapun surat sosialisasi tersebut dilayangkan kepada Wali Kota Medan, Ketua DPRD Medan, Kodim 0201 Medan dan Polresta Medan hari Kamis tanggal 8 April 2021. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Umum FORMEB Rahmat Ilham Manurung, Se Penasehat Albert D. Hutahayan, Waka Budi Maulana, Waka Alex Sitorus, Sekretaris Umum Meri Silalahi, Bendahara Lia Aulia, Wakil Bendahara Suryan Toro dan segenap unsur pimpinan serta anggota FORMEB. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memperkenalkan FORMEB kepada seluruh jajaran FORKOPIMDA Kota Medan agar lebih dikenal dan dapat menjalin kemitraan serta kerjasama demi kemajuan Kota Medan di masa yang akan datang. Dalam sambutannya Rahmat Ilham Manurung, semenyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda kerja FORMEB untuk menjalin sinergitas dan kolaborasi kepada seluruh jajaran FORKOPIMDA Kota Medan. Kita berharap kehadiran FORMEB bisa memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Kota Medan lebih baik lagi dan menjadi barometer kota modern di Indonesia. Dengan kemajemukan masyarakat Kota Medan diharapkan FORMEB bisa menjadi pemersatu kemajemukan yang ada di Kota Medan, karena kita ketahui bahwa masyarakat Kota Medan memiliki terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. Sama halnya dengan FORMEB yang keanggotaannya terdiri dari Lintas Relawan, Ormas, LSM, suku, agama, ras dan antar golongan. Kita berharap kemajemukan tersebut menjadi modal kekuatan Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan di berbagai bidang baik, bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, hukum, sumber daya manusia dan bidang-bidang lainnya. FORMEB sendiri meyakini bahwa sudah seharusnya Kota Medan lebih baik lagi dan setara dengan kota-kota maju yang ada di Indonesia maupun dunia. Untuk menjadi negara maju khususnya kota yang maju permasalahannya buka, bisa atau tidak? Tetapi pertanyaannya adalah mau atau tidak. Karena kalau kita mau pasti bisa. Artinya kita bisa menjadikan kita Medan menjadi kota yang maju kalau kita semua mau memajukannya. Kemauan itu harus sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena kalau hanya bu pemerintah yang mau maju tetapi masyarakatnya tidak mau dimajukan maka akan mendapatkan berbagai kendala dalam mewujudkannya. Maka dalam kesempatan ini FORMEB mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya Kota Medan untuk bersama-sama memiliki kemauan untuk memajukan Kota Medan menjadi kota yang maju dan modern, dan kami dari FORMEB siap untuk membantu pemerintah serta masyarakat untuk kemajuan Kota Medan, tutup ilham mengakhiri. Alex Sitorus Riau Bangkit.com mengabarkan dari Medan. Selamat menikmati.